Macam-macam trik yang dilakukan kawan-kawan supaya tidak ikut mohon-kawan Yang pertama, main ke atas pasangan, tidur Lemari kami duduk panjang, dari triple Lemari satu, lemari dua, lemari tiga, lemari empat Ada sedih kertas punya ini, tiga gaji, lemari Tiga tidur, tiga lemari saya tidur Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa isul jelasa Al-Bukaram Awalan Hayabina nasyurallah azzawajalla Ilaziqat a'ataman ikmatat kathirata Hatta mistafi'ana jitami'an ilal al-makamimubar Salatan wa salaman Mutalazi baini Al-Habibina Muhammad SAW Al-Nadziqat a'arajan nasa Dina zulumati il-lumati Tasminanmi wa dakliman laku Sa'adiku bin lukati l-Uniisi Itu mukadiman Muhammad SAW yang kami hafal dulu kelasan Tapi hari ini masih meletak di atas kepala Masih lagi bisa langsung mengucapkan Demi itulah kata-kata Al-Nadziqat a'arajan Kalau dihafal waktu kita kecil Waktu usia emas Waktu otak kita masih kuat nangkap Seperti memahat di atas baju Ambil pahat Ambil martir Pukul ke atas baju Tertulis Gontor Tapi kalau sudah kuat Karena nafsnya Allah Menulis di atas daith Tulis ilang Tulis ilang Tulis ilang Ustaz ingin diorang tua Tidak sayang Mengapal nama orang itu Meningat yang tiga ini Sudah dua tiga kali Sudah ulang Kiyai Husni Kamil Delani Kadang-kadang kosmori ucapkan Kamil Husni Delani Mengingat nama bufaya Oleh sebab itu Maka Di atas itu sekalian Beruntuklah Bisa mengucapkan pendidikan Di bontor sepuluh Kita ucapkan syukur Al-Abdu Jadi waktu turun dari masjid Kata Ustaz Madar Kusumasa Ustaz Soma Tengok disedal Walu maktuk disedal Disedal Tak ada tulis nama Beliau mengingatkan dulu Waktu di pusat tren Kalau turun dari masjid Kita tidak akan pakai Salah Sedal Karena nama Sudah ditulis disitu Soma Sudah ditulis Pake spidol Ujungnya Disayat Pake pisau silet Pake jembok Kenangan-kenangan itu Walaupun Suka keluar dari Pesantren 20-30 tahun yang lalu Tapi masih Meletak di kepala Maka buatlah Kenangan-kenangan Dalam hidup Yang kira-kira Nanti setelah tua Akan menjadi Kenangan yang baik Di antara Kenangan yang baik Itu adalah Kenangan-kenangan Duit disantren Muhabbara penting Ustaz Soma Hari ini Ceramah menghadapi Antara Di stadion 100 ribu orang Dengan santri Di kelas 20 orang Sama Kenapa? Karena bekat Lajian Muhabbara Walaupun Dulu Waktu Muhabbara Sudahlah capek Dari mati Muhabbara Anda Ansar Tetang Macam-macam Trick Yang dilakukan Kawan-kawan Supaya tidak ikut Muhabbara Yang pertama Main ke atas Pesanam Hidup Lemari Kami duduk Panjang Trick Triple Lemari Satu Lemari Lua Lemari Tiga Lemari Empat Ada Sedih Kertas Ini Tiga Kaji Tidak Lemari Tidak 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 Lemari Tidak Kawan-kawan Sekarang Sudah Dari Orang Hewat Terpah Nanti Kalau Saya Sebutkan Memisah Koy Tapi Jangan Gara-gara Ini Dan Cuman Tidak Apa Tidak Muhabbara Itu Supaya Bisa Mengungkapkan Isi Hati Di Depan Orang Pada Sesungguhnya Kalimat Itu Letak Di Dalam Hati Diciptakan Lidah Supaya Bisa Memak Wakili Suara Innal Kalama Sesungguhnya Kalam Dan Film Fuali Letaknya Di Dalam Hati Ustaz Hati Dua Sarap Kolmu Kolmu Itu Mengsarap Film Kalau Ustaz Fuad Fuad Tidak Pernah Bergusta Atas Apa Yang Dia Dihat Kalau Masih Berbola Wali Kolmu Tak Laba Wat Taz Tidak Masih Masih Berbola Bad Kalab Yuk Lidhi Tak Laba Ya Tak Ladi Tetika Loh Ustaz Tenam Istiqar Disebut Dengan Fuad maksudnya orang-orang tua itu kenal, kalau ada pengajian sering kenalnya, tidur jadi kalau masih anak muda, pasti bisa, matanya pasti kemana-mana innal kalama, kalam, kalimat, itu letaknya dimana? bukan di mata, bukan di telinga, bukan di otak innal kalama, lati'l-fu'adi, letaknya dalam hati wa ibnama ju'ilah lisa'an, diciptakan Allah lisa'an, tidak, alal-fu'adi ya tidak supaya bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati makanya ketika orang sorat, ikhilang antara mazhab syafi'i dengan mazhab lain dalam mazhab lain, cukup dalam hati saja Allahu Akbar kenapa itu? kata imam dalam kitabnya al-asbah wa mazhab al-hafiz jalaludew abdurrahman as-suyuh meninggal 911 hijrah mahalum niyati al-qalbu tempat niyat adalah al-qalbu tapi dalam sebagian pendapat mazhab syafi'i di ucapkan usalli far subhani al-qalbu usah tadi waktu sorat itu ucapkan di lidah atau di mulut di mulut atau di hakim saya ucapkan di mulut usalli al-qalbu soalapun niat itu bukan itu niat itu bukan usalli Allah subhani niat itu lidah tidak bersuara tidak berbunyi tidak berbunyi tidak berbunyi Allahu Akbar tapi kadang niat lidah ini kalau tidak di ucapkan di mulut berbunyi bagi saya pribadi mungkin tadi habis buka hati habis ngobrol habis di jalan cerita habis melihat korang melihat dinding melihat tiap dan rusak dalam hati angkat tangan langsung Allah berkata-kata dalam hati ini solap subhu solap subhu dua tangan berbunyi jadi imam maka untuk menguatkan yang dalam hati maka dilapaskan di mulut supaya hati tidak berbunyi kata-kata hai abduh roma ini solap ucap empat rokaan apa dua rokaan roka ente adaan apa kotoan adaan jadi imam bapaknya imam karena disuruh mulut lenda jadi sebanyak apa berkitab yang kau wajar dari mulai iralah rasudah sampai wilayah kalau tidak bisa kau ucapkan dengan bidat maka apa gunanya oleh sebab itu wajib-wajib muhabarah melihat teknik cara muhabarah berbicara di depan orang latihan saya hadir dengan mata kepala sendiri diundang ceramah oleh mahasiswa KKM kuliah kerjaanata anak KKM sebesar 7 mau habis ngecermapan sebelum tulis skripsi KKM dulu membawa acara mahasiswa KKM bersama rombongan safari bupati apa kata mahasiswa itu tidak tapi mau menunjukkan betapa kalau tidak dilatur bicara di depan orang banyak ini walaupun sudah lebih umur 21 tahun walaupun sudah kuliah 6 semester masuk semester 7 tapi menghadapi orang banyak rogi keluar keringat pingin sebesar langsat dan juga janggung baik oleh sebab itu adik-adik itu sebagian jadi pengacara 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 bahasa Malaysia yang membawa acara jadi pembawa acara adalah mister of ceremony perisur jelasan mengatakan ada bahasa yang harus saya perbaiki kalau di hidup saya dulu kepada ayah anda ini adalah pengirai apa yang harus saya perbaiki ini saya mengatakan adik-adik kenapa karena saya menganggap adik-adik adalah adik saya kenapa adik karena saya sampai ke taman jadi saya mengatakan kelas awalnya saudara-saudara 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 anak anda adik-adik saudara-saudari maka yang sudah berada di pondok pesantren coba jalan-jalan ke Banda Aceh ke Medan ke Surabaya ke Jakarta ke Bandung ke Semarang lihat di lampu erah anak-anak pakai baju campang-camping ngorang marit sampai resleting depan diikat pakai tali plastik sakit inginnya sekolah mereka meleleh air matanya bawa koran bawa 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 di tepi pakar sekolah ingin betul sekolah gak ada uang mau sekolah makanya sudah dikirim orang tua ke pondok pesantren kedaya syukuri nikmat ini kadang banyak yang dikirim di pesantren sore-sore sebelum masuk ke masjid duduk di bawah kuali kayu merasa menyalahkan orang tua jangan-jangan saya ini anak-anak yang dikirim kenapa dibuang di sini akhirnya mulut kenal masuk setan syukuri nikmat berada di pondok pesantren berada di pesantren bukan anak yatim berada di pesantren bukan anak yatim berada di pesantren bukan anak yatim berada di pesantren adalah kehormatan dan kemuliaan berada di pesantren bagi saya Al-Bukarwan Al-Ustaz Usmika Menjailani MAD tidak ada bedanya bercerama di depan 150 santri dengan 150 ribu jamaah istri tidak kenapa karena kalau tidak takut di youtube penonton di sana lagi dan like subscribe like and share ini menutup dari segala arah ada yang dari tanah ada yang dari teman ada yang dari kiri ada yang dari kiri ada yang dari kawan dari atas katika di bawah di bawah di bawah di bawah tawar berbeda di bawah Terima kasih. Terima kasih.